Hai, selamat datang kembali di video saya. Let's rock and roll! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik negosiasi dengan customer untuk melakukan penjualan, dengan perusahaan rekanan untuk mencapai kesempatan kontrak, hingga negosiasi dengan rekan kerja mengenai pilihan tempat makan siap. Karena negosiasi rutin terjadi, seringkali kita menganggap negosiasi sebagai hal biasa yang tidak perlu dipelajari sekarang khusus. Padahal, dengan skill negosiasi yang baik, banyak hal terjadi yang bisa didapat oleh seorang karyawan, seperti kenaikan gaji yang lebih sering, nilai kontrak yang lebih tinggi dengan kedua belah pihak, sama-sama merasa senang. Mengubah customer yang marah-marah menjadi customer yang setia dan sebagainya. Untuk itu, berikut 5 skill negosiasi yang wajib dimiliki karyawan untuk mencapai sukses. Check it out! Yang pertama adalah analisis masalah dan solusi. Negosiator yang efektif, wajib memiliki skill untuk menganalisis sebuah masalah dan menentukan keperluan tiap pihak yang terlibat. Sebuah analisis masalah yang detail mampu mengidentifikasi isu-isu, ketertarikan pihak yang terlibat, dan tujuan akhirnya. Setelah memahami masalah dengan jelas, kita akan lebih mudah untuk menemukan solusi atas masalah tersebut. Sebagai contoh, dalam negosiasi kontrak antara karyawan dan pemberi kerja, area yang sering terjadi masalah di negosiasi biasanya terkait pada besarnya kompensasi, yaitu gaji dan bonus, atau mengenai fasilitas. Dengan mengidentifikasi masalah dari sudut pandang kedua belah pihak, keduanya dapat mengambil jalan tengah yang dapat diterima kedua belah pihak. Seperti solusi kontrak jangka pendek untuk masa percobaan kerja, dapat menjadi solusi bagi masalah calon karyawan yang menginginkan kesempatan untuk menunjukkan kinerjanya dan pemberi kerja yang masih ragu dengan kinerja calon karyawan tersebut. Yang kedua, yaitu persiapan. Sebelum memulai negosiasi, seorang karyawan yang memiliki skill negosiasi yang baik, pasti melakukan persiapan untuk melakukan negosiasi tersebut. Persiapan yang baik dapat menjadi penentu penting dalam sebuah negosiasi. Sebagai contoh, dengan riset sederhana, saat ini kita dapat mengetahui latar belakang perusahaan atau seseorang secara online. Dengan mengetahui informasi latar belakang tersebut, seorang karyawan yang cerdas dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk membangun keakraban atau membuat topik obrolan yang menyenangkan dan menghasilkan situasi negosiasi yang lebih kondusif. Yang ketiga, adalah mendengarkan secara aktif. Tiap negosiator perlu berlatih untuk mendengarkan secara aktif, yaitu berusaha memahami apa yang disampaikan oleh kawan bicara, baik secara verbal maupun non-verbal. Dengan memahami maksud sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh pihak lain dalam negosiasi, kita dapat melakukan analisis masalah dengan lebih akurat, sekaligus dapat memikirkan solusi yang lebih tepat untuk kedua belah pihak. Sebagai contoh, ketika dalam meeting mingguan, ada rekan kerja berkata, haruskah pekerjaan berat ini? Saya selesaikan seorang diri. Seorang negosiator yang baik tidak akan merespon pertanyaan retoris tersebut dengan jawaban yang membuat rekan kerja tersebut semakin tertekan atau jengkel. Namun, dia dapat mendengar untuk berempati atau bahkan memberi solusi yang lebih baik bagi dirinya sendiri maupun rekan kerja tersebut. Yang keempat adalah kontrol emosi. Kontrol emosi merupakan hal yang sangat vital dalam negosiasi. Pihak yang tidak mampu mengontrol emosinya seringkali menjadi pihak yang menyesali keputusan atau ucapannya setelah negosiasi berakhir. Walaupun kadang negosiasi berjalan dengan alat dan membuat frustasi, seorang negosiator yang baik akan memeriksa dan memastikan bahwa emosinya tetap terkontrol selama negosiasi berlangsung. Sebagai contoh, seorang direktur utama yang merasa frustasi karena negosiasi gaji general manager baru yang direkrutnya dari perusahaan lain berjalan stagnan. Karena negosiasi yang melalahkan tersebut, direktur utama tersebut akhirnya menuju menyetujui gaji yang jauh lebih tinggi dari perkiraan awalnya. Hal ini mengakibatkan tergangguhnya anggaran keuangan perusahaan akibat alokasi gaji general manager baru tersebut. Yang kelima, komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal maupun non-verbal merupakan kunci terpenting dalam negosiasi. Seorang negosiator wajib memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif agar dipahami oleh pihak lain dalam negosiasi. Seringkali, komunikasi yang kurang jelas menimbulkan kesalahpahaman yang dapat merubah situasi negosiasi. Sebagai contoh, Jack Weld, sang legenda manajemen dari General Electric, menggunakan teknik 4 blocker atau 4 blocker untuk menyampaikan gagasannya dalam tiap meeting perusahaan. Teknik presentasi 4 blocker ini menggunakan satu slide powerpoint saja dengan fokus point pada area yang pertama what, yang kedua achieve, yang ketiga under the spotlight, dan keempat what's next. Teknik ini memaksa presenter untuk menyederhanakan sekaligus memperjelas apa yang ingin disampaikan. Dengan implementasi teknik ini, negosiasi dalam meeting-meeting General Electric berjalan dengan lebih efisien dan sekaligus efektif. Seperti skill yang lain, skill negosiasi tidak dapat dikuasai hanya dengan membaca teorinya. Kita harus terus berlatih hingga mahir. Saya yakin, dengan terus berlatih dan meningkatkan skill negosiasi, perjalanan kita untuk mencapai sukses akan semakin lancar. So, jangan menyerah dan tetap semangat. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.